Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Masih dengan saya Dr. Fikri Masih belum berganti kita Masih tetap sama Ini sesuai tampilan ini Kurang fresh Memang badan lagi kurang fit Lagi kurang Enak, lagi kurang oke Tapi karena Urusan adinda dua saya ini I have no choice Saya gak punya pilihan Jadi minum obat Minum paracetamol Ganti ke meja Dan akhirnya ikut Jalan Dibawa pergi ke satu tempat Tidak dikasih tahu Ini keren juga nih junior dua Sesuai tema Pikiran atau hati Jadi Hati yang berbunga-bunga atau pikiran yang berbunga-bunga Ini harus dijawab Clear Patah hati atau patah pikiran Jadi Karena Istilah hari-hari kita Apalagi generasi millenials Kayak saya Ini kan millenials Belum gen Z Gen Z itu masih di SMA mereka Kita millenials Nah di millenials kayak kita ini Kata patah hati Putus cinta Itu Lekat sekali Identik Tapi apa ya hati bisa patah Ya kan Hati yang patah Atau pikiran yang patah Yang patah apa ribu Pikiran Pikiran Bisa diculik Tapi yang culik saya bukan calon komisioner KPU Tenang aja bukan Yang culik saya Adik-adik saya di Jakarta Yang urusannya Gak ada urusan yang punya lenggara Ini tenang Pikiran atau hati Karena kalau Rumahnya ini kita letakkan di hati Repot kita Susah kita menata hati Karena hati tak bisa ditata Hati sudah punya tatanannya sendiri Itu ya Jadi kalau ada yang bilang menata hati Yang itu Kacau itu Dia harus menata pikiran Iya yang bisa ditata itu pikiran Hati gak bisa diapa-apain Karena hati sudah punya tatanannya sendiri Yang sifatnya otonom Gak bisa diutak hati gatu Gitu loh Hati itu sudah punya tatanannya sendiri Yang sifatnya otonom Bebas intervensi Gak bisa didikti oleh siapapun Beda dengan pikiran Begitu Jadi yang harus ditata itu Hati atau pikiran Ya pikiran Pikiran Kayak Rumi Menulis itu Ketika Ketika When I was clever I will change the world Aku mau merubah dunia Tapi ketika aku bijak Aku mau merubah diriku sendiri Nah itu Jadi orang-orang yang masih Berfikir untuk merubah dunia Itu gila itu Aduh aduh Orang sudah berfikir mengatur negara Gila itu Gila Atur dirilah Itu paling Paling visible Atur diri Atur diri yang dimaksud Atur pikiran Nah itu dia Arifin Bonde Sehat selalu Kandaku Sehat juga Adinda Indra Indra Talib Nah Indra Talib itu top Salah satu Salah satu anak muda yang top Pertama saya disusuri dengan Indra itu saya terkesima Terpukau Dan dia punya pilihan diksi Narasi Dia punya intonasi bahasa kata Bobi Arsandi Ngeri kali Ya harus ngeri Dinda Kalau gak ngeri Kacau kita Jadi pertanyaannya Hati atau pikiran? Pikiran Sebab ekspektasi itu di pikiran Bukan di hati Jatuh cinta itu persoalan pikiran Bukan persoalan hati Jadi Posisinya harus kita Clearkan dulu ya Jatuh cinta itu pikiran Bukan hati Hati gak pernah mendua Pikiran men-tiga Men-empat Men-lima Men-enam Bisa Hati kagak Hati itu hanya satu Yang urusannya apa? Tuhan Ada Bang Gio Hormat Bang Gio Senior paling Kece Saya punya banyak hutang budi di Bang Gio Mudah-mudah hati hari nanti kita bisa Bisa Budi kan gak bisa dibalas bos Iya gak? Tapi bisa kita traktir lah Hormat senior Semoga dapil aman Jadi hati atau pikiran Hati itu cuma satu Tuhan Gak ada lain Pikiran yang bermacam-macam Jadi kalau ada orang masih bicara patah hati Aduh Berat Gak bisa disambung Hati dia punya tatanan sendiri Yang dia hanya bisa Rusak Ketika hati rusak Penyakitnya namanya gila Kegilaan Jadi Sizofrenia Skizofrenia Atau psikosis Itu karena Hati yang rusak Yang bisa merusak hati apa? Pikiran Pikiran itu bisa merusak hati Eh ini yang saya ucapkan Dalil semua nyerip Dalil Evidence base-nya kuat Dan susah dibantah Dalilnya Fikri Dalilnya Fikri Maksudnya dalil Evidence base-nya kuat Susah dibantah Susah dinafikan Jadi kalau kita mau menata Yang kita tata pikiran Menata pikiran Jadi buat para motivator Apa lagi Kalau mau nasihati orang Jangan lagi pakai Islam Menata hati Karena hati Satu kali lagi Tak bisa ditata Kenapa? Karena hati sudah punya Tatanannya sendiri Ente cinta Suka pada seseorang Rindu Benci Itu soal pikiran Bukan hati Karena perasaan itu Relasinya kepikiran Jiwa Soul Bukan hati Hati tak punya perasaan Disitulah letak Adilnya hati Dia tak punya Perasaan Jadi mau salah Mau benar Tetap diperlakukan Sama Kalau hati punya Perasaan Maka dia bisa Kadang-kadang Bisa kompromi Kan perasaan ini Bikin orang kompromi Karena cinta Terpaksa Hati Tidak punya perasaan Jadi hati-hati Meletakkan Hati Hati-hati Meletakkan hati Gara-gara mata Ada yang pikiran Hati korban Betul itu Betul Hati rusak Tatanannya Kacau Orangnya jadi gila Gitu Pikiran dapat merusak hati Iya iyalah Karena konek dia Contohnya apa Contohnya kalau NT Berpikir mau jadi Anggota legislatif Tahun depan Dan uang gak ada Hatinya gelisah Itu contoh sederhana Bahwa pikiran Itu mempengaruhi hati Bobby Gak ada Karena mata kita Konek ke pikiran Apa yang kita lihat Diproyeksikan di pikiran kita Gitu Jadi jangan Mengkambing hitamkan hati Yang kita kambing hitamkan Pikiran Muhammad Harif Iya iya Karena apa Kita mengkrit sesuatu Dalam ekspektasi kita Dan itu merepotkan kita sendiri Iya kan Ekspektasi itu U ciptakan pada U punya pikiran Akhirnya U repot sendiri Karena apa Bangunannya belum keluar Misalnya Misalnya nih saya nih Punya ekspektasi Jadi general polisi Kacau lah saya Gak bisa Karena saya gak pernah Sekolah militer Sekolah perwira polisi Atau perwira tentara Jadi hati atau pikiran Pikiran yang harus kita Yang harus kita Tata Yang harus kita atur Pikiran Jangan Jangan Menaruh sesuatu Di pikiran kita Yang pikiran kita Kagak sanggup Rasa Hati tak punya rasa Rasa itu jiwa Bukan hati Soul Not heart Beda Hati itu gak punya rasa dia Gak bisa dilobi Gak bisa dinego Itu hati Disitulah letak keadilan Letak keadilan Misalnya begini Hati itu prinsipnya Kayak tanah Hati itu pikirannya Kayak tanah Yang mau tanam orang jagung Yang mau tanam jagung itu Dia sekolah kah Dia S3 S lilin Dia beriman kah Atau dia ateis Kalau you tanam jagung Tetap tumbuh jagung Itu prinsip kerja hati Itu begitu Gak bisa entelobi Tanam jagung Terus entelobi ke tanah Buahnya jadi durian Gak bisa Hati itu begitu Gak punya rasa dia Sakit hati Gak cocok Sakit pikiran Atau sakit jiwa Karena pikiran itu letaknya di Jiwa Coba ikuti hewan Hewan itu pikirannya gak neko-neko Iya Hewan punya pikiran loh Jangan dipikir kagak Akal gak punya Tapi pikiran dia punya Nah Soal-soal terminologi ini masalah Kita begini Dulu itu Di era-era klasik dulu Namanya ratio Ratio Rasio Didetikan dengan Akal Ya Rasio Di era modern Rasio ini diartikan sebagai Mind Mind Pikiran Nah mulai tumpang tinggi Akhirnya apa Susah kita membedakan Antara Pikiran dan akal Ini sudah tereduksi dia Karena akal dan pikiran itu Beda Pikiran dimiliki oleh Hewan dan manusia Akal hanya dimiliki oleh Manusia Gitu Ya Jadi Jangan ente pikir hanya manusia yang berpikir Hewan berpikir Hewan bisa merasakan Karena mereka punya jiwa Sudah banyak lah Studi-studi memori Pada hewan Bahwa hewan itu bisa mengenali sesuatu Dia bisa mengenali tuannya Siapa yang pelihara dia Itu karena pikiran Memori Begitu Jadi Enggak ada lagi patah hati Enggak boleh Patah pikiran Dalam konteks patah ekspektasi Ekspektasi you yang patah Ekspektasinya yang patah Jadi kalau Taruh ekspektasi Jangan terlalu kaku Biar gak mudah patah Begitu ya Sakit pikiran lah Teri Wah yuning Terus kalau seandainya ada yang menyakiti Kita Kita semua pernah disakiti kan Yang sakit bukan hati Sakit itu pikiran Kenyataan Yang tidak sesuai dengan Keinginan Itu kan Sakit Tadi ada saya baca Quote-quote pendek Kata orang bijak Rasa sakit Kalau dia punya makna Masa Maka harus saya tahan Wah gitu Keren itu Kata-kata itu Sakit Kalau punya makna Maka harus saya tahan Misalnya Rasul dulu Pada saat dilempar Dilempar batu Desa apa namanya itu? Taif ya? Ya kan? Taif kan? Itu kan menderita Tapi penderitaan itu Bagi Rasul Punya makna Maka dia tahan Penderitaan itu Nah Enggak langsung lari Meninggalkan arena Angkat tangan Menyerah jadi Nabi dan Rasul Enggak kan? Tapi kita banyak Enggak tahan Dengan penderitaan sedikit Langsung kita Ignoring Balik kanan Bubar jalan Gitu Berat Kata siapa? Kata Dilan ya Kulia Rindu itu Berat Itu gak sanggup Gue aja Jadi hati itu Gak bisa ditata Sebab sudah punya Tatanannya sendiri Dia punya undang-undang sendiri Yang gak bisa kita Revisi Gak bisa kita Pakai hak angket Gak bisa kita Revisi Kita batalkan Kagak bisa Sebab undang-undang Dalam hati itu Sifatnya Otonom Given dia Terberi Deterministik Deterministik itu Sesuatu yang gak bisa kita Utak-atik Terima aja Itu hati ya? Itu hati Banyak pikiran Masih bisa diutak-atik Utak-atik Makanya Kalau siapa yang putus cinta Kasih ketemu saya Saya bisa obat Kan pikiran Kalau hati Gak bisa kita obat Dalam neuroi sains Begitu Begitu Cuma terminologi hati Dan hati Dalam konteks kolb itu Kolb Ya Kolbu Kolb Ini kan Aristotel Juga kenal itu Itu Sains gak mengenal itu Sob itu bukan Terminologi sains Terminologi Terminologi Filsafat Filsafat Aristotel Aristotel Itu dia original Dari era Aristotel Kumizahra Harahat Iya gak bisa Digamuk-gugat Gak bisa Itulah letak Adilnya Kehidupan Orang yang kita kenal Gak kita kenal Taat Kafir Segala rupa itu Pemabok Penjudi Dia perlakukan Sesuai Ukuran Gitu Gak bisa dilobi Kalau DPR Kalau DPR Masih bisa kita Lobby Apalagi KPK Itu Firli kan Firli jumpa Ada fotonya Artinya masih bisa Dilobi KPK Kejaksaan Polisi Masih bisa dilobi Istana lah Masih bisa dilobi Ketua umum partai Masih bisa kita Lobby Tapi kalau hati Gak bisa dilobi Gak mengenal gratifikasi Hati tak mengenal gratifikasi Dia punya aturan main sendiri Yang kita harus tunduk situ Nah disitulah letak Kenapa? Kita harus menyerahkan diri kita secara total Kehukum-hukum hati itu Jadi Konsep penyerahan diri dalam sufi Kita bisa dapat Kita bisa dapat apa? Total submission bahasanya kan? Itu submit to what? Kita submit kemana? Ke hukum-hukum hati Makanya penting bagi kita untuk Memahami Hukum-hukum hati Undang-undangnya hati Konstitusinya hati itu harus kita pahami Supaya kita tidak Kacau Itu pendapat saya Yang bukan hasil saya berimajinasi Tidak Baca bukulah Belajar Baca kitab Sebab Untuk memahami satu teks Kita butuh banyak perspektif Tidak bisa satu saja Apalagi kita ini yang Pemahaman Hukum-hukum alatnya terbatas Begitu jadi ini Ceritanya lagi sakit Sakit demam Tadi malam demam Otot tegang Ini kayaknya Ini pengaruh dompet kosong ke apa? Pengaruh dompet kosong ke Atau rekening yang Nolnya sudah Sedikit banget kan? Nolnya sudah sedikit Terus bilangan di muka Sudah enggak sampai satu lagi kan? Jadi kacau Mulai lah kita demam Pikiran itu Pikiran bukan hati Pikiran Jadi Tapi karena diajak Sama dua junior ini Adinda-adinda ini Kita Pakai kemeja lah Meskipun tadi saya bilang Belum sempat cukur kumis dan jenggot Kesempatan lagi ya Baru kita lanjutnya Mereka yang panggil Saya yang supirin Itu Memang Aktivis itu begitu kan Masi mas junior itu Susah Belum bisa nyetir Karena Duit masih sedikit Belum bisa beli mobil Enggak miskin Masih sedikit uang Karena miskin Kayak itu bukan soal Nominal Uang Jadi itu hati atau pikiran Pikiran Kalau pikiran kita tersesat Hati kita rusak Maka pikiran Jangan sampai tersesat Caranya bagaimana Pikiran kita Harus kita Sesuaikan dengan Prinsip-prinsip yang ada di hati Itu rumusnya Itulah Cara sederhana Tentang konsep Penyerahan diri Penyerahan diri itu kan Substansinya penyerahan pikiran Pikiran yang suka banta Yang suka mendebat Yang suka melawan Ya kan Kalau bahasa menadunya Pangma nyau Pangma banta Itu Enggak boleh Harus disesuaikan dengan Aturan main hati Sebab hati tak punya perasaan Hati itu tak mengenal Cinta Sayang Benci rindu Enggak ada Enggak ada Itu Distorsi Pada era modern Jadi kabur Batasannya Begitu Jadi hati Jiwa Akal Itu Terminologi yang berbeda Beda Enggak bisa Diblender Jadi satu jus Kagak bisa Jus alpukatnya Enggak bisa ya Susu gula Alpukat Diblender Jadi satu Enggak bisa Jadi sorry Kalau Terkesan apa Songong ya Enggak apa-apa juga sih Ini sekedar sharing Bukan kuliah Enggak Apalagi menceramai Menasehat Gitu Jadi Patah hati itu Enggak cocok lagi Patah pikiran Menata hati Enggak cocok lagi Menata pikiran Sakit hati Enggak cocok lagi Sakit pikiran Sakit jiwa Hati itu Kayak komputer Sistem Ada 10 ikut seleksi Misalnya ikut CAT Ya kan CAT ya Yang KPU-KPU Waslo itu Tes CAT Nilainya Enggak cukup Enggak peduli Dia anak presiden Istri yang ikut Atau pacar Tercinta yang ikut Enggak peduli Tetap Enggak lolos Itu hati Enggak bisa Dilobi Bisa dipengaruhi Kalau wancara Baru bisa ya Fit and properties Itu baru bisa 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 dilobi Kalau CAT Kakak bisa Tahulah Enggak pernah ikut kita Jadi begitu Kita mau lanjut Dulu Perjalanan masih panjang Terima kasih Yang sudah join Yang sudah Sudah Ikut nimbrung Jadi Pikiran Jiwa Dan hati Ya Cemburu Benci Marah Itu Jiwa Dan pikiran Tapi kalau Permusuhan Itu pikiran Bukan jiwa Itu jiwa Rasional Namanya Dendam Itu jiwa Rasional Yang hanya ada pada manusia Sebab Hewan gak mengenal Dendam Hewan gak mengenal Benci yang panjang Permusuhan Yang apa Gak ada Hewan gak Hewan Hewan sekedar Marah dalam konteks Agresif Untuk dia Survival Melindungi Dia punya kehidupan Bukan Attacking Tapi kalau manusia Dia attacking Menyerang Bahkan bisa Mengisolasi Mengeksploitasi Dan pada akhirnya Bisa menghabiskan Kehidupan Itu manusia Kalau hewan gak Maka belajarlah Ke hewan Soal cara hidup Yang bagus Cara hidup Yang Yang gak repot Itu belajar Ke hewan Ada ayam Samping rumah Belajar Bagaimana ayam Berperilaku Sehari-hari Ya kan Ayam Bebek Kambing Sapi Lihatlah Anjing Burung Ikan Lihatlah mereka Cara mereka hidup Itu simple saja Yang repot manusia Karena apa Ekspektasi Pikiran Pikiran Yang berkaitan Dengan akal Repot Ada satu Mau tiga Ada tiga Mau lima Mau sembilan Mau sepuluh Seratus Tujuta Satu miliar Kurang lagi Seratus miliar Tidak cukup Tidak cukup lagi Itu manusia Pikiran manusia Karena sifatnya Manipulasi Kalau hewan Kalau hewan sebatas Kalkulasi Yang tidak Manipulasi Jadi tidak Ada penimbunan Di situ Jadi Hati atau Pikiran Ini ada komentar Ini ada komentar baru Siapa Sorry Kadang-kadang Nanti sudah selesai Baru dia muncul Ya manusia Manusia kan hewan Dalam evolusi Itu Hewan Human Animals Dan non-human Animals Al-khayawan Natik Hewan yang punya Rasio Yang berpikir Hewan yang punya Akal Bukan yang berpikir Karena Hewan yang bukan Manusia juga Berpikir Burung itu Berpikir Mereka Fikir Tapi mereka Tidak punya Akal Jadi Itu kan Tradisi Aristotel Manusia itu Hewan yang Berakal Hewan yang Berrasio Baru dalam tradisi Islam Disebutlah dalam Bahasa Arab Al-khayawan Natik Karena Ilmu ini Sebelum Di dunia Islam Di dunianya Yunani dulu Filsafat Yunani dulu Jadi Interpretasi Bahwa manusia Adalah Hewan yang Berpikir Salah Itu Batal Tidak punya Dalil Evidence Base Yang kuat Pernyataan Yang benar Itu adalah Manusia Adalah Hewan yang Berakal Nah Kalau itu Betul Punya Basis Argumentasi Ilmiah Yang kuat Kalau hewan yang Berpikir Enggak Karena hewan lain Berpikir Burung Berpikir Cumi-cumi Berpikir Ikan Berpikir Berpikir Tikus Berpikir Semua hewan Berpikir Berpikir Dia mau pilih Makan pisang Atau makan Mangga Dia pikir Aduh Abang Jamal Sudah apa ini Dio Kancing ini Ini Kacau Kancing Tapi Tak apa-apa Kancing yang Kacau Jangan Pikiran yang Kacau Om Jamal Luwuk Apa kabar Om Jamal Ini Jamal Luwuk Atau Jamal Berbes Atau Jamal Yang mana Whatever lah Jamal semuanya Pokoknya Thank you Sudah perhatikan Kancing kita Oke Demikian dulu Kita mau lanjut Masih berapa jam Kita Tiga Tiga jaman lebih Tiga jaman lebih Saya diculik Ini Di bawah tempat Yang kita gak tau Canggih gak Junior-junior Sekarang ini Canggih Diculik Tujuannya Kakak kita tau Disuruh nyetir pula Aduh Karena kalau Abang gak nyetir Mobil gak jalan Katanya Gitu ya Riff Kalau saya gak nyetir Mobil gak jalan Oke Pak Amal Iya Mau suka live Terus Cuma Jam ini Perkara jam Jam terlambat Tuhan rumah tidur Jam berapa ini Maka saya bakal sayur tadi Ini penculikan ini Gak ada kaitan dengan Seleksi KPU Tidak ada Karena dua junior yang Menjemput ini Bukan calon komisioner Begitu kak Bukan ya Ini kan repot Yang calon dorang Yang sibuk kita Aduh Kacau Yang calon Siapa Kita yang repot Aduh 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 Sudah begitu Kalau ada yang terpelisi Kita kena marah Kacau Oke Terima kasih Bukan Bukan Pikiran kita Sesekali aja kacau Itu tandanya Kita masih manusia Makanya Kacau pikiran itu penting Supaya kita Refleksi Supaya kita refleksi Ya Kalau pikiran kita Sudah gak kacau Bahaya Gak bisa refleksi lagi Kita Nah Kemewahan itu Bikin pikiran gak kacau Makanya gak berpikir dia Oke Terima kasih Saya Dr. Fikri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat menikmati Selamat menikmati